Hai semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda, sekarang saatnya bersama saya Kak Rose, kita akan sama-sama untuk rumpi The Secret Club. Kita ngobrol dengan beberapa bintang tamu kita hari ini dengan berbagai cerita ya, ada dua couples ya, satu yang sudah menikah, satu lagi akan segera menikah ya. Ada satu lagi juga, bintang tamu kita yang membagikan kisahnya melalui media sosial gitu ya, seperti apa nanti kita kebojokan dulu. Seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot, kayaknya datang dari dunianya, teman-teman dari dunia maya. Wow ada Daniel, bajunya agak ajaib sekali ya, hitam di sebelah kanan, putih di sebelah kiri, oke. Kayak dua baju jadi satu gitu ya, oke. Berita apa? Ya oke, aku harus awali dengan lagi-lagi Rizky Bilar yang menjadi sorotan ya. Gak berhenti-berhenti ya Rizky Bilar ya, makasih loh Rizky Bilar ada bahan deh aku jadinya, aku ngomongin ya. Jadi yang lagi rame di media sosial, berarti ini beritanya dari dunia maya, ini adalah karena Rizky Bilar itu meninggalkan komentar di postingan mantan karyawannya gitu ya. Mantan karyawannya yang namanya siapa sih? Namanya Donny gitu ya. Ini postingan waktu terakhir mereka farewellan gitu kan, sempat pembubaran itu ya, timnya Leslar. Tunggu dulu, aku mau baca dulu itunya. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah ikut menyaksikan Leslar Entertainment Tumbuh dan berkembang. Terima kasih untuk Bu Bos, Rizky Bilar dan Pak Bos, Rizky Bilar tersempatan yang gak bakal dilupakan seumur hidup. See you guys gitu. Manis kan ya, ini kata-katanya ya. Coba kita lihat komentar di Pak Bos. Pak Bos bilang begini, ini kapan? Oh 4 hari yang lalu Pak Bos. Pak Bos baru sadar, oh oke, itu padahal pembubarannya udah berapa bulan yang lalu gitu kan. Dia komentarnya baru sekarang di bulan Januari ya. Pas dibubarin sok-sok nangis-nangis lu di belakang gue ngatain, kerja kasbon mulu. Sisa belanja gue aja gue diemin gak lu balikin. Belum lagi nipuin fans dengan tiket palsu, tobat lu gitu. Astaga, galak ya Rizky Bilar. Pak Bos galak banget ya kan. Ada apa sih sebenarnya, emang dia diomongin apa? Dia omongin apa ini sama si itu ya? Aku belum denger. Gara-gara komentar ini banyak juga kemudian fansnya Leslar yang komen gitu ya di bawahnya. Coba kita lihat komentarnya. Kukira cupu, ternyata suhu air mata waktu itu apa artinya? Yang berikutnya, akhirnya satu persatu sifat ular berkepala dua gue bongkar juga. Ini mereka pada ngebully si Doni itu ya anak buahnya. Yang berikutnya, dari sekian karyawan gue kira lo yang tulus ternyata lo sama aja sama yang lain. Sorry gue unfollow, gue kecewa. Cee lah. Dari sekian karyawan gue kira lo yang tulus. Berarti yang lain gak tulus? Semuanya gak tulus. Itu pernah banyak loh ya kan. Itu banyak loh. Itu menjadi pertanyaan aku sih. Maksudnya gak ada sih satu pun. Oke, kenapa tuh? Lanjut yang berikut. Terus, ini kan rame di sosial media ya kan. Tapi tanggapan dengan netizen di sosial media beda lagi. Atau yang di akun-akun khosip itu beda lagi. Itu soalnya mungkin yang komen bukan fans Leslar. Kita lihat yang berikut komentarnya. Bilar lama-lama lemes banget di. Sekarang lebih mending Aldi Tahir daripada si Bilar ini. Eh ngomong-ngomong Aldi Tahir kemana bikin lagu loh. Iya kan? Tentang itu ya. Apa gimana? Maafkan Abis. Oke. Kamu udah belajar belum lagunya Rizky Bilar yang itu? Ya itu ntar lagi viral. Yang berikut. Gabut kagak ada kerjaannya. Beginilah sekarang lah Deni netizen terus. Yang berikut. Kok makin-makin ya si Bilar ini sombongnya sedikit demi sedikit dikeluarin. Yang berikut. Rizky Bilar mulai kembali ke setelan bu pabrik. Setelan pabrik itu maksudnya gimana? Oh gitu. Obat dartingnya kakak. Iya oh. Sekarang kan kalau di Instagram gitu ya semuanya obrat mata minus. Mata minus. Enggak. Ada pengen nawarin obat darting. Ya udah lah ya gitu ya. Nah kita sekarang mau wawancara di Bintang Tamu Kidang pertama ini juga baru menikah ya. Ini lagi mengecap manis-manis itu baru berapa hari di pengantin baru ya. Coba kita lihat. Kira-kira ke depannya apakah mereka masih terus manis-manis atau gimana tuh. Kalau lagi berantem kira-kira akan ngapain mereka. Kita lihat dulu profilnya Rainer Manopo berikut ini. Sudah ada pasangan pengantin baru ya Rainer dan juga Adisi. Selamat ya. Terima kasih ya. Aduh mohon maaf lo agak mengganggu ya di Dung sini ya. Ada arti kan ya 7 poten pernikahan Rainer Manopo dan Adisi Junior Boncengan naik pespa. Pespa gitu ya. Oke. Biasanya kan kalau persiapan pernikahan tuh suka gitu ya rame gitu ya. Itu siapa yang paling banyak ngurusin soal pernikahan itu siapa? Kita sih ngurus lebih ke berdua. Oh berdua benar. Ada sempat ada friksi-friksi, jumlah undangan kurang. Hmm gak sih gimana. Justru apa? Lebih kayaknya. Lebih. Maksudnya lebih dari yang target ya. Ada gini. Aduh undangan aku kurang nih kurang. Enggak justru malah. Apa tabuku lebih banyak nih gitu kak? Justru di luar dugaan banget gitu yang tadinya mungkin apa. Undangnya berapa? Berapa gitu kan ternyata. Ternyata lebih dari. Di luar ekspektasi kita gitu. Kita aja oh yaudah gitu. Mudah banget. Jadi Rioni katanya ya teman-teman kamu ya. Dia momennya aduh bahagia banget gitu. Coba kita lihat ada videonya ya. Video seperti apa suasana pernikahan. Ijab kobul yang sudah dihafalkan tiga bulan terakhir ya Renar ya. Iya. Kita lihat yang berikut ini. Menikahnya dan kawinnya Adisti Junior Firman Atma di Pura. Binti Remy Julian Firman dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Raksi. Alhamdulillah. Ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, saya ada. Oh, istoak. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Udah kan lebih karena kayaknya itu ya, geng motor kamu datang semua ya? Iya, belum semua itu. Kalau semuanya, aduh, kayaknya. Kamu tuh ngapalin dua bulan tuh, kenapa? Takut apa? Takut dicengin sama temen-temennya. Bukan. Iya, gini, Renner kan kalau biasa syuting tuh, biasanya tuh berpuluh-puluh kali juga kan, lancar-lancar aja gitu kan. Beda tapi ini ya? Iya, ini beda banget, kayak, apa ya, atmosferenya tuh, uh, tegang banget. Makanya langsung nyetirannya. Jadi dua bulan, Renner, kalau lagi di mobil ya? Lagi nyetir, tiba-tiba. Saya nikahkan aja lagi. Saya terima nikahnya, coba sekarang kulang lagi bisa, ya hafal nggak? Insya Allah, hafal. Begitu, kamu sampai begitu-begitu tuh spontan aja, atau emang udah kebayang nih kalau lancar, aku akan? Enggak sih, emang nggak tahu, tiba-tiba kepenyany aja gitu. Nggak tahu, kayak. Ini nggak ada sakral-sakralnya ya? Iya, saking sakralnya gitu kan, Renner yang udah nangis semuanya gitu. Oh, nangan nangis, terharu. Terharu. Kenapa terharu, akhirnya ada yang mau juga. Finally, gitu ya. Kan dengan usia kalanya itu cukup jauh ya, berapa? Belas, lima belas, empat belas tahun. 14 tahun. 14 tahun, dan katanya udah kenal dari tahun 2016, berarti baru kamu 17 waktu itu ya. Iya, masih sekolah. Masih sekolah. Coba aku ketawa. Iya, iya. Kada lagunya, aku masih anak sekolah. Apa, datang lagi dua atau tiga tahun lagi, ini bener ya, datang-tang. Iya, iya, iya. Nggak, kamu waktu pertama kali ketemu dia di usia 17, itu udah naksin belum sip? Aku sebenarnya, ya, ngajak temen aku itu. Kan aku kenalnya dari temennya dia kan, terus setelah kita udah kembali. Temennya dia cewek cowok? Cewek. Oh, cewek juga. Dia bilang, katanya mau pulang ke rumahnya dia gitu. Oh, yaudah pas ke rumahnya dia, aku langsung ini. Oh, Masya Allah, gitu kan. Nggak, waktu itu kamu sama temennya dia itu apa hubungan kalian? Temen. Oh, temen. Atau kamu lagi ngebet temennya dia? Oh, enggak. Oh, enggak. Temen aku juga udah pilih pacar. Oh, itu emang. Oke, ya, terus. Jadi, yaudah. Udah naksir nih. Terus? Besokannya itu, Renner sempat bilang, ke rumah Adis lagi yuk. Gitu. Terus, tapi dia udah pilih pacar. Dan dia bilang, emang Renner nggak ada pacar kan? Kamu nggak ada pacar? Ya, tapi udah ada. Renner nggak tahu kalau Adis punya pacar waktu itu. Pacar waktu itu. Terus, terus, terus. Yaudah, terus akhirnya ya, ayo dong kita ke rumahnya gini-gini. Eh, ngapain sih kakak aku ke rumahnya dia gini-gini. Gitu, gini-gini. Oh, yaudah. Ya mungkin dia suka sama Renner kali kan? Eh, enggak tahu. Aduh. Iya, banget. Diundang atau temen-temen? Tolong, tolong. Temen tuh diundang nggak? Datang nggak? Diundang. Aku nggak sabar. Yang justru yang memperkenalkan kalian nggak ada. Nggak datang di peringkahan kalian. Nggak. Nggak tahu. Karena emang hilang kontak gitu sih. Oh, laku. Ya, kontak juga, iya. Oke, terus. Tahun kemudian gitu. Iya. Kenapa? Keinget lagi apa gimana? Eh, ya. Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja juga sih. Terus ya kita, ya, ngobrol biasa. Terus ternyata nyambung gitu kan. Nggak, jangan jujur waktu itu. Kalau gimana waktu itu? Kalau masih 17 kan dia datang nih. Udah main senetron. Tahu nggak kalau di aktor? Sempat gini sih, kayak, mukanya nggak asing ya. Kayak siapa. Terus nggak gitu. Maksudnya, kayak siapa ya? Kayak pernah lihat ya. Cuma aku nggak tahu namanya siapa gitu kan. Terus pas sengaja temen aku. Oh, dia artis. Oh, gitu kan. Udah, cuma kepo. Tapi kepo juga. Oh, kepo juga. Cuma mau tahu aja. Karena kan penasaran gitu. Kayak pernah lihat di mana. Cuma gitu. Bukan pernah lihat di mana. Atau cakep juga gitu. Gimana bikin. Aku kepoin Instagramnya doang. Terus, udah. Karena aku juga tahunya dia punya pacar. Tahunya dia punya pacar. Tahunya punya pacar. Yang mana? Yang nggak diudang itu. Bukan. 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 Bukan, bukan. Ada mantan Reiner. Cuma waktu itu memang fotonya belum dihapus di Instagram. Dia tahunya di Instagram. Jadi gara-gara salah paham itu, kalian 6 tahun yang lalu nggak? Udah lah gitu ya. Baru setelah 6 tahun kemudian ketemu lagi. Kan kamu yang mengultimatum kan? Aku, kalau kamu serius datang ke rumah. Iya, betul. Temuin. Itu kenapa takut dia lolos lagi ya? Enggak juga kalau emang enggak. Kini mau serius. Ya kalau serius ya ketemu orang tuaku dong. Oh dia ngomong udah mau serius. Iya, dia yang ngomong. Kamu nggak ngerasain kamu kan udah tua gitu enggak? Enggak sih. Enggak, kesihian. Umurnya. Enggak sih. Enggak ya, tapi sampai saat itu kamu udah niat mau nikah. Iya, karena emang dia juga nunjukin keseriusannya. Effortnya gimana. Dia baik ke keluarga aku, adik-adik aku gitu. Ini ada artikel juga nih ya temen kamu ya. Katanya email. Email yang pernah digosipin juga diket sama kamu. Kan kamu bilang cuma temenan doang. Kalau temenan doang kenapa nggak diundang? Aku nggak diundang ke pernikahan. Email beri pesan. Ah, kamu undang? Aku undang. Undang aja kirim kemana? Ada. Aku chat dia juga. Terus dia juga say sorry. Apa nggak bisa ner. Soalnya kan dia memang udah ngurus visa buat ke Korea ya. Oh berarti ini artikelnya nggak valid ya? Iya, ini kayaknya nggak valid nih artikelnya. Mungkin undangannya belum datang. Udah, undangannya ner udah kirim. Oh udah kirim. Mungkin ke dianya yang belum datang. Belum nyampe di dia. Di artikelnya ya, bukan di emailnya. Kalau emailnya sih kita chat baik gitu. Oh, I see. Jadi beneran temenan emang ya. Oke, baik. Sekarang ini kebukian andai-andai untuk pengantin baru. Ya baru berapa hari? Berapa hari? Minggu ya? Tiga hari ya? Tiga empat hari. Baru minggu kemarin sih. Tengah dua, tiga, empat hari. Gimana, gimana rasanya? Iya. Kenapa nggak dari dulu sih? Gitu. Tengah 6 tahun yang lalu, dia masih sekolah belum lulus. Tengah mampu bilang, saya kalau tau kayak gitu mah, aku dari SMA juga udah gue nikahin. Kamu ngomong gitu? Iya, barusan tadi aku bilang. Barusan, baru. Kenapa baru sekarang sih? Coba dari SMA. Kalau bisa gue nikahin, gue nikahin. Oh gitu, padahal kamu sesudah ketemu dia, dalam jangka waktu 6 tahun tuh udah punya berapa mantan pacar? Aduh. Gak gutan, gak gutan. Kan itu perjalanannya, dia harus ketemu sama ini, ini, ini dulu buat belajar, baru ketemu yang jodohnya gitu. Andai sekarang, andai. Andai, eh ini bacaannya gimana sih? Karena harusnya card game sih itu namanya. Seandainya Rainer dapet tawaran main film, bayarannya mahal. Tapi ada gimmicknya. Gimmicknya cinlok sama lawan main, kira-kira kamu bolehin gak? Komunannya gede, tapi termasuk gimmick. Ya, gak masalah sih, profesional namanya, kan dia kerja di dunia. Ya, tapi akibatnya kamu yang dibully oleh netizen penggemar sinetron itu. Men aman aja lah. Apa? Men aman aja. Maksudnya men aman? Gimana ya? Buat dapur ngebul, sayang. Ya, gak apa-apa mungkin selama emang komunikasi kali ya. Oke, selain itu ngebul. Seandainya, seandainya Adisti mau dirumah aja lah, gak usah kerja gak apa-apa deh. Tapi bulanannya harus ada standarnya, 50 juta per bulan. Sanggup gak menuhin? Insya Allah. Insya Allah ya? Iya dong. Jadi akhirnya kalian kesempatan gimana? Kamu kerja atau dirumah aja? Kalau dia sih gak mengikat ya, aku gak di, aku tetep boleh kerja, cuma tetep tanggung jawab sebagai istri utama gitu. Ya, harus tanggung jawab lu sebagai istri dulu. Maksudnya gimana tanggung jawab lu sebagai istri dulu? Maksudnya gimana tanggung jawab lu, bikin sarapan dulu gitu? Ya, gak gitu juga sih maksudnya. Terus ngapain dong? Ya tanggung jawab sebagai istri aja, dimana dirumah sesandainya misalkan punya anak, misalkan punya anak gitu kan. Terus, ya dia bisa mengurusin anak-anaknya dulu, baru setelah itu mungkin dia mau kerja ya silahkan. Lu bapaknya ngapain? Ya aku juga kan kerja, kalau dia kerja ya aku ngurusin anaknya. Oh iya, gitu ya. Kan kita tim, kita kan tim, kita tim, kita tim. Lanjut, lanjut. Andai, anda Rene ada touring sama komunitas Vespa-nya. Lama lah seminggu, tapi kamu gak boleh ikut. Kasih gak? Kasih aja sih. Jangan kalau menurut aku. Bayang, bayang. Bayang, bayang. Video call terus aja. Video call terus aja. Karena sebelum nikah kemarin kan dia touring ke Jogja. Seminggu. Seminggu lebih. Aman tuh. Gak ada apa-apa di sana. Alhamdulillah, sih. Gak ada yang ponceng dia selain. Justru Rener malah gak boleh naik motor waktu itu kan. Karena kan posisinya udah. Kata orang kan lagi wangi-wanginya tuh udah lamaran. Takutnya kan apa-apa. Jadi akhirnya Rener konvoying. Rener di mobil, di safety car-nya itu. Cuman ya, dikit tipis-tipis lah untuk. Gak pertanyaanku ya. Kalo udah nikah, boleh gak ada yang bonceng di Vespa kamu selain istri kamu? Ya, Rener ajak istri lah. Boleh gak dia bonceng yang lain? Gimana ya? Jawab yang pasti. Enggak gitu jawab. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Anda disini minta semua password, sosial media kamu, handphone kamu. PIN juga terus. Kasih gak? Kasih aja. Kasih aja. Gak masak? Kalo Rener kan orangnya terbuka. Jadi yaudah. Kamu pernah baya gitu gak sih? Gak ada yang ditempat-tempatin juga. Enggak sih. Aku, gimana ya? Karena aku bukan tipe yang suka kepo-kepoin. Kayak aku mau liat Instagram kamu doang, mau liat WA kamu. Gak gitu sih. Gak gitu ya. Saling percaya aja. Percaya aja. Oke, baik. Gak berikutnya ya, Rener. Andai hadis di... Kalo kalian nanti berantem nih misalnya lagi perbedaan itu. Gimana cara kalian menyelesaikan argumentasi yang tidak nyambut apa ya. Perbedaan inilah. Atau ada berantem lah. Marah itu biasa gimana. Kan kalian kenalnya cuma berapa bulan sih? 6 tahun lah. Iya. Bukan. Cuma kami dekatnya. Udah berlewatin fase berantem kamu kamu kan? Terus? Kamu kalo marah maunya diapain? Kamu kalo marah pengennya dia ngapain? Gimana ya, Je? Kita ini sih lebih kayak selesain saat itu juga. Kamu maunya gitu ya? Iya. Oke. Kalo kamu maunya? Sama. Selesain saat itu? Misalnya udah sama-sama nih. Rener udah pecah gitu misalnya. Hadis juga pecah gitu kan. Yaudah. Begitu dia pecah, Rener diem. Oh, oke. Terus? Enggak. Yaudah, terus abis itu udah ya. Oke, kita cari solusinya. Solusinya tuh begini-begini. Harus hari itu juga atau tunggu tenang dulu? Kalo bisa hari itu ya hari itu. Iya. Kalo bisa hari itu. Cuma kalo emang udah gak kontrol banget yaudah diem dulu. Aku kadang gitu sih. Kamu orangnya gak bekan gak? Hmm, coba menurut kamu gimana? Gak bekan gak? Gak bekan gak? Kamu doang jujur. Hmm, ya sedikit sih. Tapi aku lebih kayak diem aja. Kalo kamu lagi diem, lagi ada yang gak enak gitu. Kamu sebenernya pengennya Rener ngapain? Ya, nanya sih kayak. Kamu kenapa? Terus kamu jawabannya, gak apa-apa. Iya, diem dulu ya. Kalo kamu lagi nyamak, kamu pengennya dia apa? Atau kamu lagi marah nih, lagi kesel. Tapi kamu belum bisa ngomong. Kamu pengennya dia ngapain? Manjain aja. Oh, manjain aja? Iya. Oh, gemes. Oh, terus abis itu kamu langsung lulu? Iya. Aduh. Oh, gampang. Gampang. Nah, Rener, orangnya gak mau ribet sih. Maksudnya gak mau ribet juga. Jadi lebih, yaudah. Simple lah orangnya. Tapi kamu kalo marah, main tangan gak? Oh, enggak dong. Amit-amit. Kaki-kaki? Enggak. Dahi? Enggak juga ya. Dia mau ngebentang juga. Enggak sih. Oh, enggak ya. Kan kamu biasa main laga. Ya kan beda. Oh, iya. Itu cukup di depan. Kamerah aja. Kita mau ngobrol lagi ke pasangan ini ya kan? Kita ke pasangan yang lain lagi ini juga baru cu-nangan. Kita lihat ini. Profil Fahe, Nabila, dan Rama berikut ini. Oke, sekarang sudah bertemu dengan Fahe, Nabila, dan juga nih calonnya. Ya ampun. Oke, keluarga ya. Calonnya namanya Mas Rama. Ya kan ini ada artikelnya kemarin baru lamaran. Insya Allah menikahnya di bulan Mei. Beneran ya? Beneran. Ini aku orang keberapa yang bertanya. Ini Mei beneran ya? Ini orang seribu ya, Kak. Mi Bias, Mi Bino gitu. Ya, Insya Allah lancar ya. Sebelas momen lamaran Fahe, Nabila, IMB, dan Rama, restu. Sesuahnya bertabur barang branded. Wow. Enggak juga. Enggak juga sih. Cuma beberapa aja. Oh, cuma beberapa. Enggak bertabur. Ini kamu yang belanja atau dia yang belanja? Kita berdua. Karena kan takutnya ntar dia enggak tahu selera aku. Oh, gitu ya. Terus setelah itu tapi kartunya kamu yang pegang, kan? Kartunya aku yang pegang. Sama pakai kartu aku, Kak. Tapi yang menarik adalah kan kalian sebenarnya udah kenal udah lama ya? 2017. 2017. Tapi akhirnya deketnya baru lima bulan terakhir. Iya, baru lima bulan terakhir. Dan uniknya dia dulu adalah temannya mantan kamu ya. Gitu kan? Kok tahu? Gitu kan? Jadi kenalnya waktu kamu jadi nama yang lain? Waktu aku masih sama iya dia, terus dia juga waktu itu punya pasangan. Terus kayak, yaudah kenal aja gitu. Oh gitu, 2017 tuh ya. Tapi 2019, ketika kamu nge-DM Fai Nabila? Sering sih DM-DM. Kadang maksudnya DM gak jelas, ke-replay story atau apa. Oh, enggak, enggak. Itu kamu suka DM gak jelas, hanya kepada Fai aja atau kepada yang lain juga? Kayaknya yang lain juga kok. Dia marahnya gabut kan, Kak. Jadi kayak semua nge-DM-DM-in aja gitu. Oh gitu. Nge-DM apa? Ya DM, apa kayak waktu buat story apa gitu nge-replay. Ada yang lucu, DM-nya gini. Waktu itu kan aku sama mantan aku ya 2019. Mantan yang lain lah. Terus abis itu dia nge-replay story aku. Dia bilang, wow gitu kan. Terus aku bilang, kenapa Ram? Kata dia, buruan lah nikah gitu. Nggak tanya sama dia. Maksudnya sama aku sebenarnya. Maksudnya buruan nikah belum selesai, itu kalimatnya ya. Iya. Terus gimana sejadian sih akhirnya? Ya akhir, eh, tengah 2021 kemarin, 2022. Aku DM aku lagi kan. DM aku lagi kan. Udah beda nih, budinya. Aku tuh kayak masih, yaudahlah kan emang sering DM-DM-an bercanda gitu kan. Dan tiba-tiba kok chatnya makin intens sama dia gitu. Terus dia ngajakin makan. Itu kan makannya nggak berdua sama temen-temennya dia juga. Yang bayar siapa? Yang bayar dia. Ketik banget yang pertanyaan. Aja terus. Terus abis itu yaudah doang dari yang makan itu segala macem. Chatnya makin-makin intens banget nih gitu kan. Nah, waktu itu baru dia nyatain perasaannya. Oh langsung? Enggak, setelah itu dua bulan. Dua bulan setelah kita mulai chatin sama. Dari mulai DM-DM gabut. Terus abis itu DM-nya menjurus. Itu apa yang berubah? Setelah tau dia. Ya kan dari dulu kan cuma DM-DM aja. Baru yang terakhir kan baru DM. Terus berani ngajak keluar nih. Terus ngebrolnya. Nyambung. Nyambungnya asing, ngambung gitu. Terus yaudah. Terus aku bilang. Aku mau serius sama kamu. Aku bilang gitu. Terus dia bilang. Iya, terus aku bilang kan. Karena emang aku tuh 2022 kan. Lumayan gontang-ganti temen deket cowok kan. Terus yaudahlah aku udah capek gitu. Ini orang serius apa enggak ya. Yaudah aku langsung pancing dia gini. Kalau emang mau serius. Langsung bilang ke bundaku gitu. Kan biasanya kalau main-main kan ghosting kan Kak. Tabur kan. Dia beneran besoknya langsung bilang ke bundaku. Tapi kamu udah suka belum sama dia? Udah. Emang ya udah ada. Nih bikin dulu. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Bahkan minta izin. Apa kau minta izin? Minta izinnya gimana ngomongnya? Ya aku kalau deketin Pai gimana gitu. Terus dia bilang apa? Ya enggak apa-apa lah. Dia udah nikah juga. Oh dia udah nikah. Kalau sampai enggak ada izinnya maka terlaluan. Jadi emang enggak ada masalah apa-apa lah. Enggak ada ya beres ya. Tapi lucu juga ya berarti ya. Dia nyelamatin juga waktu kita lamaran kok. Terus dia juga cie-cie gitu. Kayak kongrets ya lancar-lancar gitu aja sih. Oke. Ini kita pernah wawancara sama Faye. Dia bilang katanya salah satu kriteria dia adalah dia sukanya bad boy. Iya. Iya bener. Dulu Kak? Dulu? Dulu. Berarti temennya dia tuh bad boy. Dandananya mungkin ya. Lebih ke dandananya. Kok dia kan emang kalem kan orangnya gitu. Oh sekarang udah berubah nih? 2022 berubah? Udah. Karena emang aku udah mikir mau arah yang lebih serius. Berarti cari cowok yang serius lah ya. Pasti-pasti ya. Kayak main-mainnya udah cukup lah ya. Oke. Ini kita pernah wawancara Faye juga dia bilang karena dia itu orangnya sebenarnya suka drama juga. Jadi kalau pacaran bisa 10 kali putus-sambung, 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 kayak sinyal gitu ya. Kalau kamu sama pacar kamu ini emang sering putus-sambung, putus-sambung. Bahkan selama pacaran ini putus-sambungnya bisa lebih dari 10 kali fitnah atau fakta. 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 Fakta ya. 2018. 2018. Iya. Kamu bersiap gitu? Sambah, sama ini. Oh temennya dia. Kamu emang gitu? Kalau sama dia putus-sambung, putus-sambung gitu Kak? Enggak. Enggak sih. Enggak. Saling menurunkan ego. Iya. Tapi kita berantemnya tiap hari. Wah. Iya. Wah perkenalannya gitu ya. Perkenalan. Jadi 5 bulan itu kalian kan ya lumayan singkat lah gitu ya. Ngapain aja? Ini kan persiapannya udah serius tuh. Apa yang berbeda yang kamu lakukan dengan yang lain-lain. Yang beda sih pasti kita gak ada tanggal jadian. Karena emang dari dia ngomong serius langsung ke bunda aku. Di depan aku. Terus bunda aku ngetujuin kan. Ngerestuin hubungan kita gitu. Sampai akhirnya sebulan setelah kamu ketemu bunda aku ya. Keluarga besarnya dia tuh ke Surabaya semua. Ke rumah aku. Terus istilahnya meminta akulah melamar. Tapi versi yang belum, bukannya acaranya gitu. Oh belum yang set, belum yang resmi Iba. Baru yang ketemu keluarga gitu ya. Iya keluarga ketemu keluarga. Terus yaudah dari situ aku bisa lihat kalau emang. Dia dari keluarga baik-baik juga. Dia serius semua keluarganya juga mendukung gitu. Berantem tiap hari berantem apaan? Kita berantem. Kita mau isi bensin aja bisa berantem gak? Gara-gara? Gara-gara emang. Karena orangnya mager. Maksudnya bensin abis kan mager belok ke pop. Iya dia tuh orangnya mageran belok gitu loh. Terus aku tuh kan orangnya panikan gitu. Gak bisa nih bensin tinggal dikit ntar mau macet gimana. Kayak gitu. Lebih kayak gitu sih Kak. Karena kecil lah banyak kok. Sama dia kan kadang orangnya cashless kan. Terus aku kayak suka ngomel-ngomel gitu loh. Kalau buat bayar parkir apa segala macem. Lebih kayak hal-hal kecil aja sih. Tapi kalian pasti tetep mau nikah di bulan Mei. Iya gak masih dong. Maksudnya gini loh. Dia gak akan berubah. Kamu juga gak berubah gitu. Udah yakin mantep. Udah yakin sih. Ya udah. Aku udah apa satu semuanya. Itu udah terima lah apa adanya ya. Jadi tau kalau dia males belok. Kamu bisa tarik. Aku yang belokin sih. Gantian ya aku yang ngetir gitu aja. LDR juga. LDR. Aku di Jakarta. Dia kan rumah di Asli Semarang. Asli Salatiga. Salatiga. Terus nanti tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Kamu padahal kerjanya di? Aku mobile sih. Bisa di mana aja. Oh bisa di Jakarta. Kadang Jogja. Oh kerjanya gitu ya. Sekarang ya modelnya ya. Oke baiklah. Kita mau tanya. Siapa yang diantara kalian. Udah ada tunjuk-tunjukkan ya silahkan. Boleh sekarang saling menunjuk. Siapa yang diantara kalian berdua yang paling bucin. Eh kak aku ya. Kamu nunjuk ke kamu sendiri nih. Gimana sih? Dia yang aku gitu. Eh dia bucinnya gimana? Bucinnya gimana? Eh dia bucin kak. Pokoknya kita baru ketemu nih. Dia baru nganterin aku pulang ke rumah. Itu baru sedetik aku masuk rumah. Dia kayak ngecat kangen. 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 Terus saya suka bawain bunga tiba-tiba. Terus dia suka beliin aku lipstick. Apa segala macam tiba-tiba. Eh beli lipstick aku deh kasih ke dia. Ini ngomong-ngomong itu akan bertahan gak pada saat kamu. Kalian udah menikah nanti. Bertahan gak? Ya semoga sih bertahan. Tapi gak janji. Ingetin aja. Nanti kamu puter lagi nih tayangan gini. Boleh. Siapa dia yang paling boros orangnya. Bini ya paling boros ya. Tapi udah siap kalian udah tau ya. Udah tau. Pegangan aja lah kartunya ya. Siapa yang paling geng siang diantara kalian berdua. Kalau salah dia minta maaf ya. Minta maafnya minggu depan. Tapi minta maaf kan. Tutup minta maaf. Jadi udah tau ya. Kalau dia minta maaf nanti nunggu seminggu lah. Gak beneran juga dia minta maaf. Rumpah selesai benar. Oke lanjut berikutnya. Siapa yang paling cemburuan. Ini. Oh udah cemburuan namanya dia. Cemburuan sih. Gitu. Apalagi LDR ya. LDR. Cuman aku gak yang terlalu gimana-gimana cemburunya ya. Karena emang dia kan gak ada temen cewe juga kan kak. Tapi dia suka ngediem-diem gaput gitu. Itu dulu kamu yakin sekarang udah gak. Udah yakin ya. Aku kompor banget ya. Yakin dong. Nanti dia DM gabus. Aku tinggal bales aja kan. Oh iya iya iya. Betul. Sudah ngelirinya gini. Gak bener kamu udah gak ada temen. Enggak insya Allah. Enggak apa. Ditoroknya terbuka banget tuh sama aku kan. Enggak senyum-senyum gitu. Lanjut siapa yang paling pocacip. Dia. Oh kamu udah cemburuan posesinya. Boros lagi. Ini buciin yang romantis gitu yang kalau apa-apa romantis senangannya siapa? Aku ya. Kamu. Dia juga. Jadi kalau kamu sebenarnya orangnya biasa aja gitu. Senang gak kalau dia romantisin atau dia buciinin gitu? Gak romantis sih. Romantis sih gak cuman lebih ke. Oh iya lebih sering kasih surprise ya. Oh iya itu romantis namanya. Itu romantis sih. Iya romantis ya. Cuman kita gak pernah kayak ngomong sayang-sayang gitu. Gak menyemenya gitu. Gak menyemenya paling sayangnya. Saing. Oh kenapa sih gak begitu? Gak tau gak suka aja ya. Iya sih. Kayak biasa kayak yaudah ngalir aja gitu. Gak dibuat-buat lah. Kenapa orangnya gengsian aku. Gak gitu. Aku bener gak pengen denger dia ngomong sayang beneran. Jujur. Jujur sayang. Kan udah di depan keluarga. Sekali dua kali sih dia bilang ke aku sayang. Aku seneng gak begitu? Gak sih Kak. Lebih ke apa ya. Yang penting sama lah ya. Baiklah. Kita masih ngomong lagi ma. Nanti sama dua pasangnya ya. Yang main tadi juga. Kita lihat dulu ini satu sosok yang mau kita wawancara. Ini bernama Pus Pasari. Dia ini mengalami sebuah sindrom gitu. Kondisi dimana kulitnya atau tubuhnya itu mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan usianya. Dan ini adalah sifatnya genetis tapi tidak diturunkan. Bagaimana dia menjalani kehidupannya dengan kondisi dia. Sehari-hari kita lihat profilnya berikutnya. Kita sudah bersama dengan Puspa. Puspa ini sekarang juga aktif di sosial media begitu ya. Jualan juga. Jualan online di sosial media. Dan sering membuat konten-konten bagaimana dia menirukan suara prinses gitu ya. Untuk dubbing film gitu. Seperti apa kontennya? Kita lihat yang berikut ini. Yang juga menarik dengan Puspa ini usianya 28 tahun. Tetapi karena menghidap sindrom progeria. Progeria. Pro? Progeria. Progeria. Sehingga yang mendorongan adalah kulit ya. Terutama ya. Terutama. Jadi usia kulit kamu itu melebihi dari usia kamu sesungguhnya. Dan itu terjadi dari sejak usia... Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Tapi suara kamu itu dari dulu sampai sekarang memang begini? Kalau waktu kecil ya enggak kayak gini. Waktu kecil ya enggak kayak gini. Ini memang suaranya lembut, kecil gitu ya. Dan kamu suka mengikuti dubbing suara-suara kartun. Suka. Boleh coba secara langsung. Dua karakter deh. Mulai. Adek, apakah kamu melihat kakak itu dia begitu cantik sekali? Oh, aku melihatnya. Sangat cantik sekali. Aku menyukainya. Luar biasa. Jadi itu kelebihan kamu. Tapi pengen enggak kerja untuk mengisi suara? Pengen sih pengen. Sudah ada tawaran? Baru satu sih. Baru satu ada tawaran. Mudah-mudahan lancar ya. Kamu sudah berapa tahun berarti? 18 tahun ya dengan kondisi seperti ini? Iya benar. Kurang lebih 18 tahun. Masa-masa apa di mana kamu ngerasa itu paling berat sekali kamu lewati? Karena masih beradaptasi. Kalau untuk beradaptasi sih aku biasa aja ya. Cuma yang paling berat itu kayak nyari kerja susah ya. Nyari kerja susah? Kenapa? Karena memang di Indonesia sendiri enggak semuanya ya. Tapi sebagian itu mengutamakan penampilan. Tapi mereka tahu kondisi kamu itu karena apa? Tahu? Tahu tapi sebagian kan orang enggak pengen yang kalau ada yang lain kenapa enggak gitu kan. Oh, jadi itu menganggap itu sebagai salah satu kekurangan. Dan itu-itu yang berat buat kamu. Iya. Jadi sekarang kamu berprofesi akhirnya swasta aja gitu? Iya, sekarang aku aktif di ini sih di TikTok. Di TikTok. Apalagi waktu masih kecil kan pertama kali yang penurun elastisnya ada telinga waktu itu ya? Iya benar. Kemudian apa lagi sesudah itu? Di leher baru ke muka. Di leher baru ke muka. Tapi tangan dan badan? Tangan sedikit kena tapi enggak separah di muka sendiri. Oh, tangan sedikit. Jadi lebih banyak di area wajah begitu ya? Kamu pada saat puber kan biasa tuh? Masa puber kan biasanya orang ya itu masa perubahan, pancar oba. Itu juga pasti berat buat kamu pada saat itu? Biasa aja soalnya kan aku kayak yang maaf haid gitu semuanya sama kayak anak-anak seusia aku. Oh, hanya wajah aja yang berbeda? Hanya wajah. Di kulit aja sih pasti. Di kulit aja berbeda. Begitu ya. Nah, ini ada artikelnya juga bunyinya adalah kamu sempat menolak tawaran endorse untuk kosmetik. Iya benar. Gitu. Kenapa? Karena memang aku enggak pakai yang pertama. Dan yang kedua kalau misalkan yang banyak menawarkan itu sih untuk memutihkannya. Kalau aku enggak pakai terus aku terima, aku ngerasa kayak ngebohongin aja gitu. Aku bilang, oh ini bisa memutihkan gitu. Sementara aku sendiri enggak pakai. Enggak, tapi kamu sendiri enggak pakai kenapa? Kenapa enggak pakai? Karena kurang suka aja memakai. Kurang suka? Apakah menurut kamu itu memakai tidak membuat perubahan buat kulit kamu? Enggak sih, karena emang dari dokternya sendiri bilang kalau misalkan untuk obatnya sendiri belum ada. Cuma kalau misalkan untuk minuman-minuman gitu bisa dicoba katanya. Tapi udah dicoba beberapa tahun tapi emang enggak ada perubahan, belum ada reskinya gitu. Jadi sindrom ini selain kulit juga katanya juga harus sering check up. Karena ini kan sel-selnya yang menua lebih cepat. Jadi ada kekhawatiran bisa ke jantung, terus osteoporosis gitu. Kamu rutin check up? Dulu rutin, udah pernah dicek juga. Tapi alhamdulillah kata dokter semua normal. Jadi aku sakitnya tuh cuma menyerang di bagian kulit. Di bagian kulit aja. Pernah juga disarankan untuk melakukan operasi plastik? Benar. Kamu pengen? Pengen sih waktu itu pengen tapi dari segi budget kan enggak ada gitu. Jadi udahlah biarin aja gitu. Kalau ada yang mau menawarkan endorse-nya operasi plastik? Kenapa tidak? Semua manusia itu kan ingin yang terbaik untuk dirinya ya kan? Menurut kamu ya dalam bayangan kamu gitu. Seandainya kamu mendapatkan tawaran untuk operasi plastik, kamu bisa memiliki penampilan sesuai dengan usia kamu. Apa yang kira-kira akan berubah dari kehidupan kamu? Enggak ada yang perlu diubah sih menurut aku. Cuman ya mungkin kalau dari segi kayak kerja mungkin lebih ini kali ya, lebih bisa lah dibanding sekarang. Jadi kamu menganggap mungkin saja kesempatan kamu untuk mendapatkan tawaran pekerjaan itu menjadi lebih besar. Iya benar. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang lain yang barangkali dengan kondisi yang sama atau kondisi yang berbeda tetapi ya itu harus menghadapi perbedaan gitu dan tantangan di dunia kerja? Aku lebih pengen memotivasi orang-orang di luar sana sih. Bahwa? Bahwasannya gimana pun hidup kita, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Terus sering sekali jadi pertanyaannya kan, kenapa gitu. Aku kayak gini, dia kayak gitu kan sering banget ya. Coba deh lihat orang-orang di luar sana yang hidupnya yang cobanya jauh lebih berat dari kita. Kadang sebagian orang yang punya kaki, mata, kita masih punya semuanya. Jadi udah jalanin aja, syukuri aja apa yang ada. Ada orang-orang yang lebih berat tapi mereka juga punya semangat yang luar biasa. Iya benar. Jadi syukuri aja yang menjadi berkah. Iya benar. Salah satunya adalah suara yang bisa meneru kamu. Mudah-mudahan itu juga menjadi jalan berkah. Amin. Dan rezeki terbuka setelah kamu sharing pengalaman kamu. Boswa, terima kasih sudah hari berbagi cinta. Jangan kembali lagi, jangan kemana-mana tetap di Rufinus. Jangan kembali bersama saya Kak Rus dan Hudson di pojok sana. Hei kenapa jaga-jangan dipakai. Lepas, eh, go. Ini kan saat belah putih sebelah hijau kayak Hudson. Lalu kita kembali bersama dua pasangan ini yang sudah menikah. Ya sarannya untuk yang baru akan mau, segerakan. Segerakan. Tidak digang, bro. Dia latihan kembali hijau koppel dua bulan. Kamu sudah latihan lho? Aku sudah sempat beberapa kali. Sudah kok kemarin sudah lancar. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Cepatnya baru Januari, Februari, Maret, April, Maret. Masih 4 bulan. 4 bulan lagi. Nanti bulan depan latihan lagi. Oke. Nanti mau tanya sekarang sama dua pasangan ini. Kalian ya kira-kira. Punya kiblat gak? Paling gak, oh pasangan ini nih kayaknya idola banget deh. Cara mereka begini-begini. Ada gak kayak gitu? Ada ya. Aku ada sih. Siapa? Aku suka banget Kak Nanamir dan Andrew White. Andrew White. Apa yang kira-kira akan kamu terapkan sedikitlah dalam rumah tangga kalian? Apa ya romantis terus tiap hari sih. Meskipun anaknya udah 17 tahun kalau gak salah. Kamu aja denger dia ngomong saya. Kamu gak suka gimana sih. Mungkin nanti aku akan berubah. Oh gitu nanti ya. Seiring berjalannya waktu kan. Kamu latihan dulu nih. Mumpah masih 4 bulan lagi. Oke. Kalau kamu apa? Siapa? Ada kan? Ada. Siapa? Mama Papa. Mama Papa. Apa yang akan kalian terapkan? Tetap romantis. Oh tetap romantis juga. Oh gitu ya. Tapi memang benar sih kata yang lain-lain. Namanya romantisme itu harus tetap dibangun gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang bilang. Bahkan kalau kalian berantemu nanti. Atau sedang beranggul argumentasi. Usahakan tetap memanggil dengan panggilan saya. Supaya itu menjadi kayak pager. Mengingatkan bahwa apapun yang terjadi. Kalian tetap adalah pasangan. Begitu. Oh. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan lancar. Sampai kehadap-hadap. Selamat menikahannya. Amin. Terima kasih buat aneh yang sudah bergabung. Sampai Jumat. Kita ketemu lagi di Raja Ruti. Sayang. Jangan lupa. Sayang.